Kembali kita lihat suasana di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta di mana di situ nanti akan ada penyambutan jenazah dari Taufik Emas yang diberangkatkan dari Singapura. Informasinya sekitar pukul 6.30, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali bergabung bersama Rory Asyari. Rory? Ini adalah seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa saat ini suasana di Lanut Halim Perdana Kusuma, khususnya di skuadron 17 TNI AU. Lanut Halim Perdana Kusuma sudah mulai dipadati oleh tamu undangan dan juga mereka yang ingin menyampaikan duka cita mendalam terkait dengan kepergian dari Taufik Emas. Nantinya Presiden Susula Bambang Yudhoyono dan juga WAPRES akan menyambut jenazah dari skuadron ini. Kemudian nantinya SBI kemudian langsung akan menuju ke Taman Makam Palawan di Kalibata, di Karakan. Di sana dirinya akan melakukan persiapan guna memimpin pemakaman militer yang akan dimimpin oleh dirinya langsung yakni Presiden SBI pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karpet untuk mensolatkan jenazah pun juga sudah disiapkan atau sudah digelar dari tadi pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dan rencananya nanti imam yang akan mengimami sholat jenazah adalah imam dari Masjid Istiqlal, Kiai Haji Ali Mustafa. Kemudian ini akan dilanjutkan sambutan dari pihak keluarga yang akan diwakili oleh Chayoko Mule yang merupakan sekjen dari PDIP. Kemudian pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Palawan Kalibata akan dipimpin oleh Wapres Budiono yang saat ini telah berada di Jakarta dari perjalanannya ke Padang untuk kunjungan kerja di sana. Nah kami masih menunggu kedatangan dari pesawat yang membawa jenazah dan juga sekaligus Megawati dan juga Puan Maharani serta keluarga Inti yakni pesawat Hercules yang tadi pagi sekitar pukul setengah 4 pagi bersama dengan Boeing 73704 dikirimkan oleh TNI AO ke Singapura untuk menjemput keluarga dan juga jenazah.